Jelas bahwa memang yang menghubungi saya Rizky dan Rizky mau membayar saya Jadi main serta saya itu Rizky yang bayar Tapi ternyata pas setelah kemarin Kalau taunya Rizky gak bayar ya saya minta maaf Berarti Rizky yang bayar saya terima kasih buat Rizky gitu Pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Yang digelar Juli lalu ternyata masih menyisakan polemik Hal itu berkaitan dengan pembayaran honor pembawa acara pernikahan itu Yang disebut-sebut dibayarkan oleh Lesti Kejora Sebelumnya dalam siaran rumpi Richard Ricardo mengatakan Bahwa dirinya dihubungi oleh Lesti Kejora Untuk menjadi MC di pernikahan Rizky The Academy Saat ditanya siapakah yang membayar honornya sebagai MC Richard Ricardo mengiakan bahwa yang membayar adalah yang menghubungi Berita pun langsung heboh dan berkembang Menyebut-nyebut bahwa Lesti Kejora lah yang membayar honor MC Pada pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Richard Ricardo pun akhirnya kembali datang ke acara rumpi Dan memberikan klarifikasinya Richard mengaku pada awalnya Ia memang mengira bahwa Lesti lah yang membayar Karena mantan kekasih Rizky itulah yang menghubunginya pertama kali Jadi dari awal memang kan saya berhubungi sama Lesti Jadi my answer saya tuh memang Lesti yang bayar gitu kan Sampai hamil satu dan hari tak pun Saya ingatnya tuh my answer saya tuh Lesti yang bayar gitu kan Udah tuh clear tuh Saya pikir kan gak ada panjang-panjang kayak gini kan Sampai diundang dan lain-lain Dan tiba-tiba pas kemarin di rumpi yang pertama itu Saya disitu tidak menyebutkan Lesti yang bayar Tidak boleh tonton tayangannya Tapi rame karena mungkin netizer atau para fans yang mereka mengirim asumsi Atau membuat opini sendiri bahwa seolah-olah Lesti yang bayar Karena Kak Ros bilang yang menghubungi terus iklankan gitu Terus tiba-tiba pas dibilang yang menghubungi Ya saya cuma bilang yang menghubungi Yang menghubungi yang banyak adalah Lesti, ada W.O. ya kan Karena terkotanya sama dua ini gitu Nah terus tiba-tiba apa namanya Sampai kemarin juga Lesti dihubungi sama satu-satu tuaganya Lesti Lesti whatsapp saya juga Kak, ini keluarganya ini Nghubungi dengan Dede nih Menghubungi tayangan takat di rumpi Tolong diklarifikasi aja Supaya sama-sama enak Ternyata bukan Dede yang gak bayar kakak Oh gitu yaudahlah Saya bilang Oke nanti saya klarifikasi ya Dede Aku pun baru tahu Dede yang gak bayar tuh Pas yang setelah rumpi kemarin itu tuh Tayangan itu Dan Dede whatsapp saya lagi Di situ Richard mengatakan bahwa honornya Sebagai pembawa acara sebenarnya dibayar oleh Rizky Ia pun menegaskan bahwa Lesti sama sekali tak menanggung biaya pernikahan Rizky sedikitpun Walaupun Richard sempat menduga bahwa Lesti ada niatan mau membayarkannya Tapi di luarannya kan lama nih Ternyata yang satu fansnya bilang ke fansnya ini saling menyerang gitu-gitu Karena Lesti mau menegaskan sih buat para fans Sama-sama lain bahwa Memang dari awal Lesti ada niatan mau membayar Mungkin kayak ingin bank hadiah atau gimana gitu kan Tapi ternyata Tidak jadi Karena ternyata yang membayar dari pihaknya Rizky Kalau saya sebagai MC sebenarnya gak masalah Mau Rizky yang bayar Mau Rizky yang bayar Ya saya sama-sama diuntung kan namanya saya kerja dibayar bener gak gitu Cuma kemarin karena asumsinya aja nih Apa dan gantung ceritanya di akhirnya kurang jelas gitu kan Cuma yang perlu diketahui untuk para fans di luar sana bahwa Hati mulia dan juga hati baiknya Dede itu memang Lesti itu memang ada niatan membayarkannya gitu nih Cuma mungkin ujung-ujungnya kata Rizky mungkin yaudah gak usah lah Atau gimana saya gak ngerti tiba-tiba Dede bilang Dede tidak membayar gitu Dan saya berterima kasih pada pihaknya Rizky yang sudah membayar Karena ya Alhamdulillah Saya kumpulin bayar sekali lagi yang saya profesional kerja aja Dan ya reward aja dapat bayaran gitu Alhamdulillah Richard Ricardo berharap klarifikasinya ini bisa meluruskan isu miring yang tengah beredar Di antara penggemar Rizky maupun Lesti Terlebih saat ini Rizky dan juga Lesti telah bahagia dengan kehidupannya masing-masing Rizky yang hubungin kan tadi juga saya dirumpi melihat chatnya tuh Terus mau saya beberkan karena udah gak simpang siur kan Karena selama ini kan yang saling menyerang tidak hanya yang satu sama lain dari Rizky dan juga Rizky dan juga Lesti para fansnya ya Tapi si fansnya itu tuh nyerang saya juga Dalam artian kayak ada yang bilang saya so tahu Ada yang bilang saya lemes Ada yang bilang gimana Terus ada juga fansnya Rizky yang bilang Oh iya Kak bagus Kak saya mendukung-medukung Jadi kayaknya ributnya antar fans aja nih Sebenernya kayak yaudah kalian para fans jangan pusingkan mereka berdua Lesti sudah bahagia dengan kehidupannya dengan Rizky Bilar Dan juga temen-temennya Nadia dan Rizky pun sudah bahagia juga dengan kehidupan masing-masingnya dulu Jadi apa yang perlu diributkan sebenernya gak ada drama-drama Sebenernya ya semua baik-baik aja sebenernya Richard Ricardo mengakui bahwa isu yang beredar terkait dengan pembayaran honor MC pernikahan Rizky dan Nadia ini Memiliki dua macam impact dalam hidupnya Yaitu impact positif dan negatif Merasa banyak mendapat serangan dari netizen Richard Ricardo akhirnya buka-bukaan Menjelaskan duduk persoalannya dan juga memberikan klarifikasi di acara rumpi Sebenernya gini nih, ada impact negatif, ada impact positif Impact positifnya adalah ya mungkin saya terpublish akhirnya Dan ini branding juga buat saya bahwa dalam artian ya Memang saya pekerja sebagai post, sebagai MC Terpublish juga nih buat temen-temen jadi tahu gitu kan Tapi negatifnya adalah banyak kata-kata kasar yang akhirnya yang saya kaget juga Karena kan saya tidak terbiasa dengan dunia netizen atau media sosial terbiasa Tapi dengan serangan netizen kan saya belum terbiasa Karena saya belum enggak pernah ada kasus amin-amin ya gitu kan Tiba-tiba ada ini seolah-olah kayak jadi kayak sebuah kasus gitu Padahal enggak sebuah kasus, ini bukan kasus besar Tapi dalam artian ini yang diributkan itu dari mereka yang masing-masing aja Dan diberikan ke saya Karena dibilangnya saya seorang tahu lah, saya ini lah Menyimpulkan sendiri lah atau gimana Makanya tadi saya dirumpi bersama Kak Aras dan Pink Rumpi Saya membeberkan lah itu ceketnya Leslie gitu Jadi biar terpapar nih jelas bahwa memang yang menghubungi saya Leslie dan Leslie mau membayar saya Jadi main serta saya tuh Leslie yang bayar Tapi ternyata pas setelah kemarin Kalau tahunya Leslie gak bayar ya saya minta maaf berarti Berarti Leslie yang bayar saya terima kasih buat Leslie gitu Di akhir perbincangan saat bertemu dengan media Richard Ricardo mengatakan bahwa segala yang terjadi adalah suatu bentuk kesalahpahaman Lantaran dirinya awalnya mengira bahwa memang Leslie lah yang akan membayar Tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu Richard pun mengucapkan terima kasih kepada pihak Rizky Yang telah membayarkan honornya sebagai MC di pernikahan Rizky Jadi salah paham disitu aja sih karena saya tuh Dia kayak mas atau mbak dia kalau dihubungi sama seseorang Pasti mindsetnya beliau kan Jadi saya tuh mindsetnya tuh Leslie Sampai hamil satu pun sampai hari-hari Terus saya masih ceket sama Leslie Leslie bilang nanti dedek titikkan ya Tiba-tiba kemarin belum kita yang rame Terus WO-nya telpon saya Jadi kemarin tuh ada yang menghubungi yang mengatung Aku katanya Rizky Katanya menghubungi WO, Lesti dan saya juga dihubungin Tapi saya gak bales Dan mungkin setelah kejadian itu WO-nya mengkvalifikasi Dan sekarang disini kesempatan saya mengkvalifikasi bahwa ya Ternyata yang banyak Rizky Saya berterima kasih sekali dengan pihaknya Rizky Nama Rizky The Academy dan juga Lesti belakangan ini Memang ramai dibicarakan oleh netizen Rizky The Academy disoroti lantaran pernikahannya yang baru seumur jagung Dengan Nadia Mustika dikabarkan tengah mengalami keretakan Sementara Lesti sendiri semakin naik daun Lantaran kedekatannya dengan Rizky Dilar Terima kasih telah menonton!